Jangan pernah sesekali Anda ketika diajak bicara dengan orang tua Lalu Anda tidak konsentrasi untuk mendengarkannya Atau matanya kesana kemari Ataupun Apa, sibuk dengan yang lain Ini kadang-kadang orang tuanya ngobrol Jadi gimana mah? Oh gitu ya maya Kalau saya sih begitu aja mah, eh terserah mah mah Astagfirullahaladzim Itu gak beradab itu Iya Kalau sedang orang tua Iya gimana mah, siap Oh gitu pak ya, insyaallah pak Iya, itu Kalau tidak beradab mah Sebentar mah, sebentar-sebentar Subhanallah Ataupun ngobrol tapi matanya Orang tuanya di depan, oh gitu mah ya Gak tau ya mah, coba nanti saya cek dulu Matanya kesana kemari Ini punten-punten Dilarang berat para alim ulama-mata Jangan sesekali Anda berbicara Kecuali Anda Redupkan matanya Masya Allah Lalu dengarkan kalimatnya Apa yang diucapkannya Sehingga Masya Allah Paham sekali Jangan sampai Maksudnya Ya kan dia udah bilang Tadi kurang-kurangnya gimana mah? Gimana pak? Coba Kalimat yang sangat luar biasa Para alim ulama mengatakan Mananya apa? Tolong dengarkan ucapannya Dengarkan dengan baik Lalu apa? Redupkan matanya Lalu apa? Tundukkan pandangannya Terus apa? Konsentrasi Jangan sampai disubuhkan dengan yang lain Itu Adam Makanya seperti apa kepada orang tua ini? Itu mah kita semuanya Soleh semuanya Kita semua lahap Semua-semua tadi Tanda-tanda itu kita habisin semuanya Maksudnya apa? Kita sudah mengerjakan baik semuanya Amin Iya Selanjutnya apa lagi? Dengan mengatakan Masya Allah Jangan sekali-kali Berbicara di depan orang tua Dengan lebih keras suaranya Daripada orang tua Sama pun tidak boleh Kalau misalnya ada orang tua Ini Adam nih Tapi susah sih Nak Jangan jauh-jauh Iya Jangan gitu Lari Ya bunda ada apa? Masya Allah Nak Ambilin handphone Dimana? Teriak lagi tuh Subhanallah Di kamar Teriak lagi Nggak ada Udah kayak diteriak-teriak Kayak di hutan Tung-tung Subhanallah Walaupun ibu dimilikan Ibu mah haknya begitu Orang tua terserah Cuma kita sebagai anak Tidak bisa begitu Jawabannya Nak Ibu manggil Lari-lari-lari Lari Ya bunda ada apa? Masya Allah Luar biasa Seorang sahabat Rasulullah Rasulullah Kalau tidak Kelur Abu Hurairah Dipanggil Ya Abu Hurairah Teriak Lebai Lebai ke Iya Begitu kan Begitu dia kata Iya Dia lari Dia nangis Jumpa dengan ibunya Kenapa kamu? Bunda maaf Tadi saya jawab Teriak Masya Allah Bunda maaf Tadi saya jawabnya Teriak Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak bisa enggak enak Maafin bunda Nggak apa-apa Nggak apa-apa Tapi saya teriak Nggak apa-apa Nggak bisa tidur semalaman Gara-gara bilang Lah baik teriak Sampai besoknya lagi Bunda maaf Saya punya salah Nggak Ayo silahkan Makan dulu Saya puasa bunda Kenapa? Keparat Keparat apa? Keparat saya tadi teriak Kenceng sama ibu Kenapa? Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya Saya puasa tiga hari Kenapa? Karena saya teriak Tadi jawaban sama ibu Subhanallah Ini kalau anak kita Puasa terus kali Kalau sekarang begitu Kapan makannya? Subhanallah Ya bagaimana Anak kita Puasa terus? Kenapa kali teriakan Juga kenceng? Ini Abu Hurairah nih Lalu akhirnya Dia masih kurang puas juga Apa yang dia lakukan? Ya Rabb Dia lakukan apa? Dia dengan mengatakan Nggak Dia resah lagi Lalu apa dia? Kumpulkan uang yang ada Dia jual kambing Dia jual apa Buat apa? Buat membebaskan budak Ambil saya Dengan alasan apa? Mudah-mudahan Dengan membebaskan budak ini Aku diampuni oleh Allah Dosaku atas aku teriak Kepada orang tua Subhanallah Makin jangan cerita itu Kayaknya berat Kita nggak bisa Ya kan ceritanya juga Inilah Mudah-mudahan kita bisa apa? Bisa gambaran buat kita Ya Rabb Ternyata demikian adanya ya Kata-kata yang sangat luar biasa Jangan sekali-kali Anda Mengangkat suara Anda Di depan orang tua Ini adab Abi perlu ini? Perlu Kenapa? Minimal kalau orang tua masih ada Kita bisa memperbaikinya Terus? Terus nanti anak kita Akan melakukan begitu sama kita Kenapa? Kamata dintudan Seperti apa Anda melakukan Kepada orang tuamu Sepertitulah anak-anak kita Memperlakukan kepada kita Subhanallah Jangan pernah mengharap Nah hormat Nah harus sayang sama mama Sama bapak Nah dia hanya nggak pernah hormat Sama orang tuanya Nggak bisa Kamata dintudan Dulu kan pernah ada Subhanallah Dulu pernah ada Saya mendapat kisah Dari beberapa ulama ini Memang kisahnya ini Sangat masyur Jadi ada orang tua Yang ikut nebeng bersama Keluarganya Akhirnya dipindah-pindah Kadang-kadang Di kakak pertama Kadang di kakak kedua Kadang di kakak ketiga Begitulah Diputer-puter Akhirnya dengan terpaksa Udah di rumah kita aja deh Karena ibunya pengen disitu Disitulah Puntan Ibunya ini karena sudah sepuh Kalau ngambil pun dari gelas itu Suka jatuh Pecah Piring Pecah Akhirnya bapaknya dengan mengatakan Udah Kita ganti pakai piring Seng aja Kenapa? Biar nanti kalau jatuh juga Gak apa? Gak pecah Gelas juga Mungkin niatnya apa? Niatnya baik Kira-kira Baik ya Niatnya pakai piring Pingseng aja Niatnya baik Subhanallah Setelah itu apa? Ulusiikum wa iya ya nafsi bitaqwallah Akhirnya orang tuanya itu wafat Sudah dikuburkan Cucunya berarti yang hidup disitu Menyimpan gelas sengnya diambil Apa namanya? Dari apa tuh? Piring Apa namanya? Piring apa? Dari apa itu? Stainless gitu Kalau stainless mah kemahalan kali Dari kaleng Jadi ininya dari kaleng Ininya dari kaleng Disimpan Ditaruh Lalu bapaknya bilang Mengatakan Nah Siapa sih yang tidak kangen sama nenek Kita juga kangen sama nenek Nah udahlah Itu gak usah dipakai lagi Piring itu gak usah dipakai Gelas itu gak usah dipakai Kenangan-kenangan aja Tapi udah gak simpan Gak usah ditaruh aja Dia udah biasa aja Apa dia bilang Aku sih ikhlas Ditinggal nenek Terus Saya simpen ini Buat ditaruh di kamar Kenapa? Buat nanti bapak Kalau udah tua Dikasih ini Subhanallah Nanti kalau bapak udah tua Mau dikasih ini Kamu teh gak seperti ini nak? Loh? Kan bapak juga gak sih ini Sama mama Sama nenek Ayo Siapa yang ngajarin itu? Orang tua Orang tua sendiri Bapaknya Ibunya Kita sendiri Makanya cara menghormati Kepada orang tua Hormati saja Nanti anak kita akan begitu Insyaallah Kenapa akan Legak mata diintudan Ini luar biasa sekali Maka kata yang sangat luar biasa Dengan menyebutkan Punten-punten Jangan Sampat Atau jangan sampai Meninggikan suara di depan Orang tua Meninggikan suara di depan Meninggikan suara di depan